Intro Diketahui pasien tersebut berinisial AW Berusia 56 tahun berjenis kelamin laki-laki ini Sebelumnya dirawat di rumah sakit Abdul Wahab Sharani Samarinda Dengan memiliki penyakit penyerta Bahkan pasien sebelumnya telah dilakukan rapid test Hasilnya reaktif dan test IVA hasilnya positif Namun uji swab masih dalam proses Untuk itu pasien berstatus probable COVID-19 ini Dimakamkan secara protokol COVID-19 Di pemakaman khusus COVID tepatnya Di Jalan Serayu Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara Saat dilakukan pemakaman Keluarga korban yang berada di kejauhan Hanya bisa melihat saat jasad dimasukkan dalam liang lahat Pihak keluarga tak boleh mendekati makam Lantaran aturan yang tidak membolehkan warga mendekat di bagian makam Menurut keterangan Korlat Satgas COVID-19 Samarinda Pemakaman ini merupakan pasien ke-26 Yang dimakamkan secara COVID-19 Dan menghimbau agar masyarakat terus menaati protokol kesehatan COVID-19 Demi memutus penelaran virus corona Kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman yang ke-26 Terhadap pasien dengan inisial AW Usia 56 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakil Adul Wahab Sarani Pada tanggal 15 Agustus 2020 Dengan diagnosis fenomenia dan epusi flura Dan tadi tepat pukul 20.15 Dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19 Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur